Intro 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 Hai guys, Rasyda Dapsen disini Hari ini saya membuat roti Dan sangat mudah untuk dipraktekan Silahkan dicoba ya Sangat lembut Ya, langkah awal disini Ini akan aku perkenalkan dulu dengan bahan-bahannya Tepung terigu Pro tinggi atau bread flour Atau chakra disebutnya 550 gram Gula pasirnya 75 gram Bisa 80 gram Bisa lebih juga Oke, raginya 7 gram Atau 2,5 sendok teh Paras ya Garamnya 1,5 sendok teh Susunya 300 ml Kalau mau pakai water off Susunya bisa dikurangi 100 ml Jadi 200 ml Oke, nah Telurnya ini 1 Tambah 1 yang kuning Jadinya total ini 90 gram Butternya cukup 50 gram Bisa dengan butter disebut mentega Mau margarin juga bisa Oke, gitu aja Nah, ini saya kasih Karena saya mau pakai tangan Tepung buat tabur papannya Biasanya saya pakai mixer Nah, ini mixernya bisa pakai juga Yang pertama aku lakukan disini Ini susunya Aku cuma mau nunjukin ragi yang aktif Nah, ini susunya pastikan hangat Tidak panas ya Ambil sedikit dulu Nah, kasih gula pasir Nanti sisa susu Sama sisa gula Nanti bisa masuk Nah, ini raginya dimasukkan Tunggu 8 menit Diaduk Tunggu 8 menit Nanti tergantung ya Kalau suhunya panas Ruangannya panas Atau Itu lebih cepat Raginya mungkin 5 menit Udah berbuih Oke, bisa dilihat nanti ya Oke, nah saya Tunjukin Biasanya kan Raginya Tersisa di bungkusan ya Nah, ini caranya menyimpannya Pastikan ditutup rapat Dilipat itu tutupnya Jangan ada udara Nah, selepas itu Ditaruh di jar Simpan di freezer atau di kulkas Ditutup Pastikan di dalam plastik ini Tidak ada udara Nah, gini aja Kalau mau dipakai Aktifkan dulu Untuk memastikan Raginya aktif Nah, simpan gini 2 bulan masih aktif Nah, gitu aja Itu raginya sudah Mulai berbuih Seperti ini Tunggu lagi Sebentar lagi Nah, itu kan Seperti ini raginya Berbuih Nah, tandanya ini aktif Kalau tidak berbuih Jangan dipakai Oke, nah sekarang Ini akan aku masukkan Kedalam panci Sebentar Raginya masukkan Sini Nah, ini Sia-sisanya tuh Seperti ini Biasanya sih Saya langsung semua Semua susu gitu Oke Saya bilas dulu Oke, saya masukkan Semua Nah, ini saya Soalnya sudah Sering bikin ini Jadinya sudah Saya langsung aja Susunya masuk Nah, pastikan Garam jangan masuk Kesini Garamnya ntar aja Ini gula pasirnya Sisanya tadi Disini sebenarnya Kalau step-stepnya sih Saya sudah berbagai cara Hasilnya tetap sama Lembut sekali Walau sudah Tiga hari Oke, telurnya dikocok Dalam Nah Sekarang tepungnya Tepungnya semua 550 gram Muka selanjutnya Garamnya nih Garamnya taruh di tengah-tengah Ini langsung aja Campur dengan tepung Oke Sekarang Saya pakai tangan ya Pastikan tangan cuci bersih Nah, biasanya juga Butternya masuk dulu Juga bisa Setelah Bercampur Juga bisa Hasilnya sama saja Oke Begini Dukulnya Ini kalau pakai mixer Langsung aja Ini di mixer Nah, sekarang Butternya Saya masukkan Butternya ini Tidak dingin Ini suhu ruang Kenapa Suhu ruang Dan Susunya hangat Karena Raki Akan aktif Dan cepat Mengembang Dengan Keadaan Susu hangat Jika susunya Dingin Rakinya Tidak aktif Akan lambat Pengembangannya Jadinya Lama Oke Ini diulenin Terus Mau diulenin Disini Tanpa Tabur Juga bisa Mau diulenin Di papan Juga bisa Cukup diulenin Gini terus Kalau mau Di papan Juga silahkan Jadi ini Kalau gini Tanpa Tanpa Tabur Tabur Seperti ini Jika mau Diulenin Di papan Pastikan Tangannya Seperti ini Tepung Tepung Tepungnya Diilangin Dulu Nanti Saya tunjukin Ya Seperti ini Aku Bersihkan Tangan Saya Dulu Oke Nah Seperti ini Pastikan Pastikan Papannya Sudah Bersih Dilap Lalu Sudah Dilap Bersih Poles Dengan Minyak Sedikit Aja Biar Tidak Lengket Oke Dah Pas Pas Itu Tangan Keadaan Bersih Dan Kering Tidak Ada Kutek Tidak Kukut Tidak Panjang Oke Tabur Sedikit Tepung Aja Sedikit Aja Masuk Kita Taruh Adonan Tepuk Tepuk Dengan Sedikit Tepung Lagi Diulenin Terus Ulenin Dengan Telapak Tangan Ini Ditarik Tarik Ke depan Itu kan Lengket Seperti Ini Terus Menerus Sampai 7 Menit Jika Tangan Kalian Melekat Gini Nanti Akan Apa Akan Bersih Lagi Jangan Terlalu Banyak Tabur Tepung Soalnya Kalau Saya Pakai Mixer Kan Tidak Pakai Tabur Tabur Tepung Terus Diuleni Di panci Lebih Bagus Seperti ini Terus Ini tangannya Untuk memastikan Tangannya Dibersih Dulu Cuci Lagi Oke ini Setelah Sepuluhan Menit Diulenin Seperti ini Adonannya Lentur Cukup Cukup Diles Dengan Tepung Atau Ditepuk Tepuk Seperti ini Sudah Sangat Mudah Sangat mudah Nah Sekarang Masa Pengembangan Ini Mangkoknya Aku Kasih Minyak Biar Oily Nah Adonannya Tidak Lengket Biar Gini Nah Ini Tadi Sudah Diulenin Dibulatkan Adonannya Sangat Lentur Saya tunjukin Ya Seperti ini Sangat Lentur Oke Nah Ini Dibulatkan Bulatkan Taruh Di Mangkok Lalu Aku Tutup Dengan Plastik Nah Biarkan Di Ruangan Hangat Kalau Lagi Musim Dingin Mungkin Di Dekat Gitar Atau Di Dalam Oven Yang Ovennya Tak Barusan Dipanaskan Pastikan Tidak Panas Sangat Tapi Mati Ya Ovennya Nah Ditutup Dengan Kain Biarkan Di Suhu Ruang Sampai Mengembang Dua Kali Lipat Oke Ini Di Daper Saya Suhunya Hangat Nah Ini Sudah Sudah Mengembang Ini Akan Aku Tonjok Biar Udaranya Keluar Oke Nah Ini Kempatkan Biar Benar Benar Keluar Udaranya Nah Ini Akan Aku Bagi Bagi Nah Disini Sudah Aku Siapkan Loyang Siapkan Loyang Ini Ukuran 23 31 cm Nah Disini Aku Alas Dengan Kertas Bagging Seperti Ini Bisa Dipakai Bolak Balik Tanpa Pemutih Nah Ini Saya Pakai Yang Dari Bagging 7 Ini Ada Di Jakarta Ini Buatan Jerman Itu Kan Ada PT Padma Jadi Ini Saya Dapat Dari Jakarta Bisa Anda Cari Atau Order Online Di Mbak Prita Oke Nah Ini Akan Aku Biarkan Dulu Nah Sekarang Ini Aku Siapkan Permukaan Tabur Tepung Sedikit Aja Nah Ini Akan Aku Bagi Empat Terus Bagi Lima Jadinya Semua Jadi Dua Puluh Bagi Empat Dulu Nah Nah Ini Sudah Aku Bagi Empat Nah Ini Akan Aku Bagi Lima Lima Setelah Dibagi Empat Jadinya Dua Puluh Oke Ini Cukup Lima Puluh Gram Satuannya Oke Tinggal Dibagi Tidak Gini Aja Dipotongin Semua Nah Ini Setelah Dibagi Bagi Makan Aku Bulatkan Cukup Tabur Tepung Di Kayu Telenan Langsung Bulatkan Jika Mau Diisi Tinggal Gini Diisi Langsung Ditutup Atau Mau Dikasih Sosis Bisa Dilihat Di Video Saya Di video Lainnya Cukup Gini Pastikan Ini Begini Jadinya Akan Berputar Seperti Ini Dan Akan Membentuk Bulat Seperti Ini Mudah Bulat Dan Permukaannya Mulus Jika Belakangnya Tinggal Dicupit Untuk Menutup Taruh Ininya Taruh Di bawah Nah Ini Tetap Mulus Seperti Ini Tinggal Ditaruh Di loyang Ditata Sudah Kelar Sudah Biarkan Mengembang Sampai Dua Kali Lipat Ini Saya Tidak Poles Karena Ovennya Udah Beda Panas Nah Biarkan Nah Ini Udah Mengembang Sekarang Saya Menyalakan Oven Suhu 180 Derajat Nah Ini Saya Pakai Settingan Van Kalau Settingan Api Atas Bawah Bisa Juga Tunggu Sampai Ovennya Stabil Baru Dimasukkan Rotinya Nah Ini Roti Tidak Saya Poles Karena Oven Saya Sangat Kuat Jadi Tanpa Poles Pun Ini Cepat Warnanya Cepat Golden Oke Ditunggu Ya Ini Apinya Udah Biru Maninya Udah Stabil Sekarang Saya Panggang Sekitar 17 Menit Dengan Suhu 180 Derajat Api Atas Bawah Dia Di sini Sudah Mulai Ketoklatan Baru Beberapa Menit Untuk Meregius kecepatan apa gosong ini aku tutup atasnya dengan tinfoil dulu nanti aku buka lagi Hai denis sekarang udah matang nah untuk mempoles atasnya ini cukup sedikit butter tambahkan sedikit madu langsung lembutkan gini aja dah bisa dipoles di atasnya dengan kuas oke kita langsung polasi atasnya biar tetap moist ini jadinya permukaan tidak kering nah sekarang akan aku keluarkan dari loyang bisa dilihat panas dulu masih panas ini Oke cukup cukup ditarik ini kan loyangnya tetap bersih nggak perlu cuci loyang dengan baking 7 nah di bentar nah ini juga rotinya tetap tuh tidak lengket nah ini kertasnya baking bisa dipakai lagi dibaliknya tuh inilah hebatnya baking 7 di coba ini pakai baking 7 sudah cukup ditarik Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!